Shalom selamat pagi bapak ibu saudara saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Apa kabar semuanya? Damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semua itulah doa dan harapan kami Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan Namun sebelumnya mari kita berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat pagi hari ini Buat hari yang baru yang akan kami jalani sepanjang hari ini Sebentar kami akan mendengarkan firmanmu Berkati firmanmu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firmanmu Haleluya Amen Bapak ibu saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus pagi hari ini Kembali kita akan membaca dan mendengarkan ayat firman Tuhan Yang tertulis dalam kejadian pasal 50 ayat yang ke 20 Kejadian pasal yang ke 50 ayat yang ke 20 Hari ini kita masih berbicara tentang belajar dari kisah keberhasilan Yusuf Belajar dari kisah keberhasilan Yusuf Ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari kisah keberhasilan Yusuf Untuk kita praktekkan, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita Sehingga kita bisa mengatasi berbagai masalah dan pergumulan Persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini Kami terus ingatkan bahwa dalam kehidupan ini Selalu ada masalah dan pergumulan persoalan dalam kehidupan yang akan kita hadapi Tapi kami rindu supaya kita bisa berhasil untuk menghadapi berbagai persoalan tersebut Dan kita akan belajar dari kisah keberhasilan Yusuf Dan pagi hari ini sebelumnya mari kita baca ayat ini dulu Di dalam kejadian 50 ayat yang ke 20 Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku Tetapi Allah telah merekarekakan untuk kebaikan Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar Sekali lagi dikatakan Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku Tetapi Allah telah merekarekanya untuk kebaikan Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar Kembali hari ini kita akan berbicara Masih sekitar kisah keberhasilan Yusuf Kita sudah belajar kemarin Kemarin-kemarin apa yang menyebabkan Yusuf bisa berhasil Dalam menjalani kehidupan Menghadapi berbagai tantangan yang ada Kesulitan yang ada dalam hidupnya Dia berhasil diantaranya karena Karena Yusuf itu pertama disertai Tuhan Yang kedua Yusuf itu berhasil karena ia bekerja dengan tekun Yang ketiga Yusuf berhasil itu karena ia dipercaya Dan sekarang kita akan berbicara tentang hal yang keempat Kita mau belajar apa dari keberhasilan Yusuf? Dari kisah hidupnya Kita akan belajar yang keempat yaitu Yusuf seorang yang bertahan dalam pendiri tahan Jadi Yusuf kenapa bisa berhasil Dalam menghadapi berbagai masalah Kesulitan persoalan hidupnya Karena apa? Karena dia dapat bertahan dalam kehidupannya Untuk menghadapi masalah dan pergumulannya Bertahan berarti berteguh hati Bertahan berarti tidak mau menyerah Dan pendiri tahan itu berbicara tentang Keadaan yang menyedihkan Yang harus ditanggung oleh seseorang Jadi apa yang membuat Yusuf bisa berhasil Dalam menghadapi masalah pergumulan persoalannya Dia bisa lewati bahkan dia sukses dalam kehidupannya Yusuf karena apa? Yang keempat karena Yusuf adalah Seorang yang bertahan dalam pendiri tahan Jadi Bapak Ibu sudah-sudah yang kami kasih Dalam nama Tuhan Yusuf Kembali kami ingatkan Hidup ini bagian dari pergumulan dan persoalan Dan berbagai penderitaan yang harus kita tanggung Tetapi dikatakan Yusuf bisa melewatinya Kenapa? Karena dia bertahan dalam penderitaan Jadi artinya Yusuf ini dikatakan Dia adalah seorang yang berteguh hati Yusuf ini seorang yang dikatakan disini Seorang yang berteguh hati Dia juga dikatakan seorang yang tidak mudah menyerah Dalam menghadapi keadaan yang menyedihkan Yang harus ditanggungnya Itu juga yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini Apapun masalah pergumulan persoalan Yang sedang kita hadapi dalam keluarga kita Dalam usaha, dalam pekerjaan kita Dalam studi, dalam sekolah kita Ketika kita berusaha bekerja Ketika kita berusaha untuk mencari pekerjaan Apapun yang sedang kita gumurkan persoalan saat ini Tetap bertahan Jangan menyerah dikatakan Tetap berteguh hati Karena itulah yang membuat Yusuf dapat berhasil dalam kehidupannya Dikatakan tadi dengan jelas dikatakan disana Bahwa kenapa Yusuf pada saat itu Pada saat ini bercerita kepada saudara-saudaranya Waktu itu mereka bertemu dengan Yusuf Dan kita lihat dikatakan waktu dia bertemu dengan Yusuf Yang harusnya dilakukan Yusuf Ya tentunya sebagai kita sudah merasa Akibat kalian saya sekarang menderita Akibat kalian saya sekarang mengalami seperti ini Harusnya yang dilakukan Yusuf Dia ini waktunya untuk balas dendam Ini waktunya untuk menghajar saudara-saudara Yang membuat aku kemarin penuh dengan berbagai masalah pergumulan Tetapi apa yang dia katakan tadi Di dalam kejadian 50-20 dikatakan Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku Artinya mereka merancang Mereka menginginkan kejahatan kepada Yusuf Padahal siapa mereka yang merancang ini? Saudara-saudara mereka Saudara-saudara mereka orang yang dekat dengan mereka Yang harusnya menjaga Yusuf Yang harusnya memperhatikan Yusuf Yang harusnya mendukung Yusuf Tetapi dikatakan mereka sebaliknya merancang Atau mereka-reka yang jahat Apa yang akibat dari reka-reka mereka? Akibat dari rencangan mereka? Kita lihat disini Ada berbagai Penderitaan yang harus dialami oleh Yusuf Yang harus dia tanggung Karena ia direka-reka yang jahat oleh saudara-saudaranya Minimal ada 4 penderitaan yang kita lihat dalam kehidupan yang dialami oleh Yusuf Karena reka-reka yang jahat dari saudaranya Yang pertama Kalau kita perhatikan Yusuf itu dilemparkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur Di dalam kejadian 37-24 dikatakan Karena bencinya dikatakan Yusuf itu dilemparkan ke dalam sumur Dikatakan dalam kejadian 37-24 Dan mereka membawa dia dan melempar dia ke dalam sumur Sumur itu kosong dan tidak berair Akibat reka-reka yang jahat Dia harus menanggung dijatuhkan ke dalam sumur Dilemparkan ke dalam sumur Yang kedua Akibatnya dikatakan Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya ke pedagang Ismail dikatakan Karena bencinya dikatakan Mereka jual Mereka tarik Mereka ambil dari sumur yang kosong Lalu dikatakan mereka jual akhirnya pada akhirnya Yusuf kepada pedagang Ismail Dan itu juga merupakan penderitaan yang harus dia tanggung Kenapa? Dengan demikian dikatakan Orang Ismail ini membawa dia ke Mesir dikatakan Di dalam kejadian 37-28 dikatakan Ketika ada saudagar-saudagar median lewat Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu Kemudian dijual kepada orang Ismail itu Dengan harga 20 syikal perak Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir Dan dikatakan kalau kita baca kejadian 39-1 Akibat reka-reka dari saudaranya itu Yusuf dijual ke pedagang Ismail Pedagang Ismail membawa Yusuf ke Mesir Di Mesir Yusuf dijual lagi ke Potipar yang membelinya Dikatakan dalam kejadian 39-1 Ada penyusuf telah dibawa ke Mesir Dan Potipar seorang Mesir pegawai istana Piraun Dikatakan kepala pengawar raja Membeli dia dari tangan Ismail yang telah membawa dia ke situ Dan bukan hanya itu dikatakan ketika Yusuf mulai sukses Mulai berhasil di rumah Potipar Apa yang terjadi dikatakan Istrinya berusaha memfitnah dan menjatuhkan Yusuf Dan akhirnya apa yang terjadi Dengan segala fitnah dikatakan Yusuf ini akhirnya difitnah Karena apa Tidak sesuai dengan rencana dari istri Potipar Untuk berbuat dosa Untuk berbuat jahat pada saat itu Tetapi dikatakan Akibat dari itu Akhirnya apa Itu Potipar mendengar berita dari istrinya Dimana istrinya mengatakan bahwa Yusuf berusaha untuk Istilahnya memperlakukan hal senonoh lah Kalau meniduri Si istrinya Potipar ini Tapi itu sebenarnya bukan itu fitnah Dan akibat dari itu dikatakan fitnah tersebut Apa yang terjadi Yusuf ditangkap dan dilemparkan Kedalam penjara Lihat ini minimal ada empat hal Yang dialami penderitaan dalam hidupnya Yang harus dia tanggung Tapi apa yang terjadi Bapak ibu saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Apa respon dari Yusuf Ketika dia mengalami berbagai persoalan penderitaan Apa responnya Kalau kita lihat Respon dari Yusuf adalah Yusuf tetap bertahan dalam menghadapi Berbagai penderitaan yang dihadapinya Itu juga lah yang harus kita alami dalam hidup ini Yang harus kita responi dalam hidup ini Apapun masalah Pergumulan persoalan kita Doa kami Jangan mudah menyerah Kuatkan hati kita Tegarkan hati kita Mari kita hadapi masalah dan pergumulan Karena kita tahu Ketika kita berteguh hati Ketika kita tidak mau menyerah Ketika menghadapi masalah Maka kita percaya Tuhan yang bersama dengan kita Dan Tuhan yang menyertai oleh Yusuf Ia juga yang akan menyertai kita Dikatakan Yusuf bisa berhasil Melewati segala masalah Pergumulan persoalannya Karena ia bertahan dalam menghadapi Penderitaan hidupnya Apa yang menyebabkan dia bertahan Dikatakan Karena Tuhan Merubah segala yang jahat Yang dilakukan orang Yang dilakukan lingkungannya terhadap dirinya Dia rubah Rancangan yang jahat itu Menjadi kebaikan bagi Yusuf Dan bukan hanya bagi Yusuf Bagi keluarganya Dan kemarin-kemarin Saya sudah katakan Bagi keluarganya Bagi Firaun Bagi bangsa Mesir Bagi banyak orang Pada saat itu diberkati Akibat dari Yusuf Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara Yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Mari kita mengubah Segala Masalah pergumulan Yang mendatangkan kesusahan bagi kita Kita merubah itu Menjadi berkat kebaikan bagi kita Dengan cara apa Kita tetap Bertahan dalam penderitaan Kenapa? Karena kita tahu Yang jahat Yang tidak baik Tuhan bisa ubah Menjadi kebaikan bagi kita Sama seperti Saudara-saudara Yusuf Mereka yang jahat Tetapi reka yang jahat itu Justru Yusuf katakan Karena Tuhan bersama dengan aku Reka yang jahat itu Karena Tuhan yang menyertai aku Reka-reka yang jahat itu Jadi kebaikan buat aku Dan bagi kalian Bagi keturunan kalian Bagi Firaun Dan bagi bangsa Mesir Dan seluruh orang-orang yang menghadapi Bahaya kelaparan saat itu Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara Yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yusuf Mari tetap bertahan Dalam kehidupan yang sedang kita hadapi saat ini Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan Kita berdoa Tuhan Yusuf kami mengucap syukur Buat pagi hari ini Biarlah kami belajar dari Kisah keberhasilan Yusuf Yusuf bisa berhasil Karena kau menyertai dia Dan kami percaya Tuhan Kami butuh penyertaan Tuhan Ada saat ini Kami butuh kasih setia Tuhan Yusuf bisa berhasil Karena dia bekerja dengan tekun Yusuf bisa berhasil Karena dia dapat dipercaya Dan tadi Tuhan kami belajar Yusuf bisa berhasil Karena Yusuf seorang yang bertahan dalam penderitaan Dan pada saat ini Tuhan Apapun masalah pergumulan persoalan kami Ketika kami bertahan dalam penderitaan Engkau katakan Engkau turut bekerja dalam segala hal Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan Biarlah kami tetap mengasihi Engkau Dalam setiap pergumulan Dan persoalan hidup kami Engkau mampu merubah Bahkan yang jahat sekalipun Bahkan yang merusak sekalipun Menjadi kebaikan bagi kehidupan kami Berkati Tuhan Yusuf hidup kami Dalam rumah tangga Dalam keluarga usaha pekerjaan Dan segala suatu aktivitas kegiatan kami Sekolah studi kami Kedalam tanganmu Tuhan Kami percaya di tanganmu Semua mendatangkan kebaikan bagi kami Berkati bangsa ini, negeri ini Tuhan Yusuf Dalam segala masalah pergumulan Indonesia ini Tuhan berkati pemimpin negara Presiden, wakil presiden Semua menteri yang ada Tuhan Semua jajaran yang ada Hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan Menyertai umat Tuhan yang ada Dan kami berdoa saat ini Tuhan berkati pemimpin ini Tuhan Yusuf Menangani masalah pergumulan Akibat pandemi 19 ini Covid-19 ini Akibat berbagai bencana yang ada Akibat berbagai teror yang ada Tuhan Yusuf Kami berdoa saat ini Tuhan keamanan Engkau Tuhan bisa kendalikan Tuhan bangsa ini Tuhan Yusuf Baik itu ekonominya Tuhan Yusuf Baik itu Tuhan Kami berdoa buat sosial budaya politik yang ada Tuhan Yusuf Kami berdoa saat ini Biarlah pemerintah dengan rakyat bekerja sama Untuk menangani setiap masalah pergumulan yang ada Biarlah pemerintah dan rakyat Tuhan Mengikuti protokol yang ada Tuhan Sehingga Tuhan Kami boleh melihat kasih kuasa Tuhan di tengah bangsa ini Tuhan Biarlah Tuhan selamatkan bangsa ini Biar namamu diberitakan, dimasyurkan dalam bangsa ini Kasihmu dicurahkan bagi bangsa ini Biarlah bangsa ini melihat Pertolongan dan kehadiran keselamatan yang dari Tuhan Yusuf Biarlah bangsa ini terbuka bagi engkau Tuhan Yusuf Terima kasih Tuhan Yusuf Hamba berdoa saat ini Buat umat Tuhan, buat anak Tuhan yang ada di tengah bangsa ini Pakai untuk berdampak menjadi terang, menjadi garam bagi bangsa ini Tuhan Yusuf Berkati Tuhan secara khusus umatmu yang ada di JSS Yang digembalakan oleh Bapak Pendetali Amin Berkati sepanjang hari ini dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam studi aktivitas yang mereka lakukan sepanjang hari ini Biarlah berkat damai sejahtera, suka cita dan kasih Tuhan Menyertai umatmu semuanya Menyertai kami semuanya Dalam nama Tuhan Yusuf kami berdoa Haleluya Amin Tuhan Yusuf memberkati kita semuanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton